Nah, bagian saya hari ini adalah untuk menceritakan sebagai praktisi pengalaman apa yang saya kerjakan dalam mengembalakan JPCC yang berdiri dari tanggal 4 Juli tahun 1999. Saya berharap Anda semua, dimanapun Anda berada, mendapatkan ide yang bisa Anda sendiri kembangkan untuk disesuaikan dengan tempat dan budaya di mana Anda semua melayani. Nah, tema hari ini adalah tentang pertumbuhan gereja dan kepemimpinan. Sesuatu yang menurut saya sangat lucu waktu Pak Handi Irawan telepon saya karena saya bilang sama dia, enggak salah telepon. Karena saya terus terang sampai hari ini tidak pernah berdoa untuk pertumbuhan gereja. Jujur ini, saya tidak pernah satu kalipun berdoa untuk pertumbuhan gereja. Tadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Ruben Adi bahwa ini semuanya karena pekerjaan roh kudus. Dan saya sendiri tidak pernah berdoa untuk pertumbuhan gereja. Sampai hari ini pun tidak. Karena filosofi yang saya pegang dari awal sejak saya mau mulai JPCC adalah bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Nah, kebetulan pada saat itu saya baru dikaruniai anak bersama dengan istri saya yang baru berusia 4 bulan. Jadi, bagaimana cara saya mengasuh anak saya, membesarkan anak saya, itulah cara yang saya adopt, yang saya ambil dalam mengembalakan. Jadi, sama seperti saya enggak pernah berdoa buat anak saya untuk bertumbuh, dia tumbuh sendiri, bahkan sekarang lebih gede daripada saya, yang lebih tinggi, demikian juga dengan gereja. Karena menurut saya pertumbuhan itu akibat atau secondary. Ada sebabnya, atau yang disebut dengan primary. Primary itu yang terutama, secondary itu adalah akibatnya, yang kedua. Nah, kita tidak bisa kejar akibatnya, tapi kita harus melakukan sebabnya. Maka, akibatnya akan terjadi dengan sendiri. Sama seperti hukum tabur tua, kita enggak bisa menuai kalau kita enggak menabur. Menuai itu secondary. Menabur itu primary. Pertumbuhan itu secondary. Nah, apa yang primary? Ini yang menurut saya penting untuk kita mengerti. Tadi sudah disampaikan dengan gamblang oleh Pak Andi dan Pak Rubin Andi, dan saya sangat setuju. Tetapi kalau saya boleh pakai kata saya sendiri, yaitu yang primary adalah sehat. Sehat. Jadi inilah yang menjadi konsentrasi kami dari sejak awal adalah kesehatan. Sebab, sederhana, kalau anak saya sehat, pasti dia bertumbuh. Sama juga dengan gereja. Kalau dia sehat, pasti bertumbuh. Kesehatan itu harus diusahakan setiap saat. Kesehatan itu bukan kondisi yang permanen. Kalau hari ini saya sehat, bukan berarti saya akan sehat terus. Kalau saya tidak mengusahakan kesehatan saya, maka saya bisa jadi sakit. Jadi, kesehatan itu penting. Nah, sehat dalam hal apa? Yang pertama, menurut saya, dan ini yang kita lakukan, yaitu sehat dalam kepemimpinan. Nanti saya akan kembali di sini. Sehat dalam kepemimpinan. Yang kedua, sehat dalam pengajaran. Yang ketiga, sehat dalam keuangan. Karena tadi juga sudah dipresentasikan, tanpa uang kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, juga sehat secara sistem. Ada seorang penulis namanya James Clear, dia bilang, Anda tidak mengecewakan ke level tujuan Anda, Anda mengecewakan ke level tujuan Anda. Anda tidak naik ke level tujuan Anda, tetapi Anda akan selalu jatuh pada sistem yang Anda sendiri bangun. Jadi kita harus sering-sering cek sistem yang kita bangun. Jangan-jangan sistem kita sendiri yang menghalangi pertumbuhan supaya terjadi. Jadi itu yang saya mau katakan.